Kita panggil bintang tamu hari ini, silahkan masuk. Halo, Pak. Halo, Pak. Kasih out money ya, jamnya masuk. Ini langsung kita kasih tau. Bapak ini adalah cucunya Ma'erot. Apa itu? Gak tau Ma'erot. Gawah sih? Ya, Ma'erot, coba. Gawah sih? Gawah pengobatan Ma'erot. Gawah kok erotik? Cucu Ma'erot, ungkep cara pantangan biar panjang dukkan. Hah? Udah, tau sekarang Ma'erot siapa? Wah. Mau kamu? Aku boleh minta WA Bapak, Pak. WAA? Aku mau suruh Vincent ke Bapak aja. Boleh liat gak prosesnya? Pengeseran kamu? Mau dicontohin. Cukupin ke siapa, Pak? Disini aja. Biar jelas. Mbak Sati Togor. Bapak, Naupe. Naupe. Bapak, Naupe. Bang Naupe. Eh, teh, teh. Gala dislembar lah ya. Perhatian, perhatian sadai enak. Tayangan iya teh bukan endorse tukang pijit alat vital. Tapi kita sang aja mengundang profesi unik agar bocah-bocah excited. Dan tidak ada yang menguap, nyender, main HP. Hehehe. Acara ini hanya hiburan. Tidak bermaksud menjatuhkan seseorang ataupun istansi. Karena acara ini disponsori oleh... Karena bocah-bocah kosong, aku jadi tahu kalau top up di NanoFest bisa dapat return sampai dengan 5% per tahun. Cobain yuk, download NanoFest sekarang. Dan didukung oleh... Kepada para penonton setiap bocah-bocah kosong, selamat menonton! Eh, enggak apa-apa? 5, 4, 3, 2, 1! Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah bocah-bocah kosong! Di bocah-bocah kosong! Di bocah-bocah kosong! Ada kiri? Atau medan juga? Ya! Semua kosong! Kau asal? Bisa gitu, Bang? Boleh! 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 Inilah program yang paling terkenal di Jakarta Raya, dan di dunia nyata. Saya datang ke sini untuk panso-san! Panso-san! Tolong! Tapi sejatinya,��도 saya itu enggak pernah teman-teman. Apa? Jadi host sebetulnya. Wow! yang proper begini yang di hire orang nggak pernah kalau di YouTube sendiri sering saya sering ada tawaran itu saya tolak karena kemampuan host saya minim tapi kita juga goblok ini kok gemoy mirip prasel yang di siapa lagi yang bawa balon cowok yang biasanya habis itu kayak pacaran gitu karena aku farmer boy ya anak utani kita lanjut aja ya kita aku bingung sejatinya karena ini debutku menjadi host gitu kenapa kerjaan ini saya ambil karena kolingan enggak ada ini maaf ya kalau lagi agak gugup gitu maaf ya namanya juga debut gitu aku mau nanya sejatinya kalian tuh habis syuting ini capek enggak sih capek biotin lagi biotin lagi enggak badan pegel-pegel pegel dong apa antangin masuk ya enggak ada ini koaksam kalau ini enggak ada ini enggak gitu dong kalian kalau abis syuting itu pegel tuh sering pijat enggak sih jarang sih jarang jarang nggak pernah maunya dipijatin di sini deh sekarang deh pas banget kita hari ini itu tukang pijat apa ya tukang pijat artis biasanya artis-artis kalau capek itu dia ya ya dia yang ngejutin artis-artis itu cowok pijat dia ini cowok pijat biasa pijat plus-plus takut kenapa takutnya tiba-tiba ketiduran tiba-tiba dicoblo enggak 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 emang ini pijat biasa pijat plus-plus dia bisa konsultasi jadi jadi kamu mau gimana gitu tapi ini pijat yang normal bukannya sampai plus-plus gitu enggak sus ya enggak sus bikin tangan aja ya kalau nanti mau konsultasi keluarnya bisa monggol kira-kira udah tahu belum siapa dia hari ini enggak tahu enggak tahu itu yang Maria Fania emang bisa bukan dia artis langsung aja ya kita panggil bintang tamu hari ini silahkan masuk selamat datang duduk ini siapa Bapak ini kamu tanya kamu siapa tahu nggak Bapak Bapak kalau kebis kan bilang Bapak Iono Bapak Tono bukan temennya Pak Tarno bukan bukan oke oke kalau gak tahu ini kalian punya keluhan apa keluhan keluhan skoriosis Iya Sama skoriosis ku tuh ada yang sakit hatiku Gak ada yang bercanda aku ales dipijit pijit pijit hati gimana bisa Emang suka pegel hatinya gitu kalau di pijet ini nanti nene enak kepegang Oh ya lancurat Hati bisa pegel ya kadang cek Nah ini langsung kita kasih tau, Bapak ini adalah cucunya Ma'erot. Apa itu? Hah? Gak tau Ma'erot? Enggak. Artis. Nenek gayu enggak. Ma'erot itu adalah tukang pijat paling terkenal di alam Indonesia. Dia bisa memijat, wow, macem-macem. Ma'erot, coba. Ma'erot? Gak tau sih. Gak tau dia. Ma'erot. Ma'erot? Bawa pengobatan Ma'erot? Ma'erot ya. Kok ratingnya cuma 11? Kok erotik? Masa apa lagi itu? Cucu Ma'erot, ungkap cara pantangan biar panjang tekan. Hah? Gak ada. Kaling atas? Apa beden? Sanggup membesarkan hingga nyambung penis patah. Anjoy. Mengencangkan otot-otot yang kendor. Betul. Ayo, coba kebangunan. Aku praktek. Hah? Bukan otot biasa. Otot alat vital. Udah. Tahu seorang Ma'erot siapa? Tahu. 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 Eh, bisa memperbesar? Bisa kah? Bisa pak? Anjir gua. Berarti bapaknya peres peres peres. Bukan, Bu Haji di rumah kalau perempuan. Bu Haji. Oh, semua cowok cowok bisa, G? Bisa. Bisa. Mau kamu? Boleh nih. Tahu. Boleh. Tahu. 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 Anda Mojokριin, kecilin bisa apa? Ada ramuan juga, dimakan, minum. Wuuuppup. Wesley!! Biwu puppet, biar siut. Biar siut. Biar siut bisa. Ya. Mengkembang tak apa ma gede? Mengkerut. Kamak siut. Bisa? Bisa, ada ramuan juga. Canggih ya? Kalau menggulatkan, membulatkan mengagul. Biar aku lihat uang. Oh? Ya mungkin mau jadi satu lingkaran langsung gini. hahaha kayak semongkol ya ini Captain America stamen Captain America tapi ini mohon maaf temen-temen emang episode hari ini agak vulgar temen-temen mohon maaf ya aduh jadi gak sabar waaayyyy coba aku mau liat lagi ya aku boleh minta WA bapak WA nah nanti dikasih tapi isinkan Pak Saiful mengenalkan dirinya oke nama jenengan terus kerjaan nama Pak Haji Pak Haji Saifuddin cucu maerot paling tua pekerjaannya swasta oooh kerja dimana tukang pijit pijit burung kok swasta iya swasta kan bisa apapun kerjaan apapun kalau swasta apa aja bisa dipegang apapun apapun bisa nah ini di layar ini nah ada gambar ini beliau yang mana Pak oh ini maerot ya apapun satu orang semua ya kosong aku jujur gak pernah kesana Pak tau dari cerita orang-orang ini satu orang ibu ini ibu ini maerot iya betul kesaktiannya alhamdulillah ini tamunya dari mana aja Pak dari luar kiri juga ada arab ada jepang ada orang bule juga ada sampai luar kiri ada banyak Pak Haji juga jenang nangi apa? Pak Haji jangan memegangin jadi bapak megang itu juga? apanya? kontrol cowok guys yaaah cowok asia Allah astahfirullah gini bertiga di eropa mengajarin megan aku gak suruh Vincent kok bapak aja boleh liat gak prosesnya penasaran kamu? itu cara kerjanya berarti harus dipegang ya Pak Oh ya dipegang di mantra Oh di mantang kaki-kaki Oh iya belum kepikiran ya berarti ini cara pijatnya sistemnya itu berarti pakai ramuan ini fun fact pengobatannya yaitu dengan cara sistem kejat dan pakai ramuan khusus diantaranya ketan hitam terong dan air ramuan khusus iya betul kan ini Oh jenis bawa siapa Pak di sini aja nonton berarti ngawur kamu jangan gedein nenennya kak nopek jangan contoh sampai yang di situ ini kenapa Pak ini air ramuan ini ketan hitam ketan hitamnya Oh nanti dimasokin sini Pak kan dimakan ini kriuk-kriuk ya ketan hitamnya ini ketan beneran ya ketan beneran Oh iya beneran kirain ini alami alami Oh ketanya dimakan iya betul penang lihat ini berarti kamu jangan dong iya bang nopek jangan lalu yuk iya jangan malu buka celanamu eh ngawur kamu bayarannya nggak segitu sih bayarannya cuma ngehost nggak sampai telanjang ya ini kesempatan gratis memperbesar terong ya kan nanti aja kalau pulang kalau tertarik tinggi Pak ya nggak di sini juga nah ini apa Pak ini itu minyak untuk minyak Oh minyak nah kalau untuk cewek pakai ini juga enggak pepaya dimakan diurut sama Bu Haji pakai pepaya itu kalau cewek sama cewek iya Pak Haji mau nanya kalau misal orang-orang yang dateng buat kayak mau besarin nenen atau mendasarin pantat besarin alat vital bayar berapa nah tuh kalau biasanya 3.000 rupiah bukan bukan dorang 3.000 rupiah anjol aku bisa atur 10 kali kalau kayaknya 3.000 itu maksudnya 3 juta Pak iya 3 juta Pak anjol mahal di surat Pak itu untuk itu yang besar berapa dari operasi ya tapi kamu penasaran kalau 3.000 itu untuk kuat keras tan lama panjang dan besar itu berikutnya bersatu kali ini panjangnya muncul 15 17 19 17 panjangnya ada yang 17 ada yang 15 oh berarti bagaimana kek keluh-keluhannya nanti ya Pak ada kan kebanyakan lemah sahabat iya Pak mau pertanyaan Pak mau pertanyaan Pak Baktian mau nanya ada titipan ini tim produksi Pak Baktian Baktian dia nanya itu berapa kali dateng katanya kebanyakan sekali sekali langsung iya sekali oh sekali doang langsung kerja segini Pak ya ya nunggu ada seminggu ada yang tiga hari paling lapat seti hari biasanya yang dateng tuh burungnya sekecil apa Pak Baktian biasanya yang dateng burungnya sekecil apa nggak sama ada yang sebesar ini yang segede gini mau anak kecil yang sekecil ini anak kecil anak kecil anak kecil nggak boleh masih kecil berarti orang dewasa ada yang kecil itu ada Pak yang kecil sebesar ini ada nah segini misal segini bisa segini itu sonatnya kebanyakan potongnya mau nanya apa coba apa apa kalau misal besarin nenen gimana Pak apa besarin payudara payudara susu susu payudara asy-asy itu makan papaya makan papaya derbus dimantra langsung dimakan jadi pas pulang-pulang ini tiba-tiba keberatan nenek di rumah tapi bisa gini Tadi kalau udah gede nggak bisa woy namanya tos nenen nggak Allah tos nenen Pak ada Pak di sini ya Allah ya jangan-jangan Pak nggak ya Pak ya Pak ini mau nanya Pak Pak bercanda ya Pak ya makanya permanen apa sementara ukurannya setelah diobati jadi itu bisa turun lagi setelah di segini turun lagi apa tetap segini sampai tua waktunya bangun Pak besar kalau enggak bangun sebiasa-biasa aja cuman ada satu senti dua senti pertambahan kalau ini seumur hidup seumur hidup ya bi-sumpe tuh wkb eh Bapak rumahnya dimana Bapak rumahnya Bapak rumahnya Bapak rumahnya Bapak rumahnya Bapak rumahnya Bapak rumahnya Sukabumi, Pelebuhan Ratu Bduh besar anjol Pelebuhan Ratu Sukabumi Apa? Pelebuhan Ratu Sukabumi Jakarta cabang nggak ada Ada di bubur Cuman tuh anak tuh ikutin anak juga Ternyata dititipin di anak juga Bapak anak juga Pak? Itu anak Pak Haji Jadi kakak bilang ini anaknya? Bukan yang itu hitam kaos Oh yang lain Kirain kakak bilang Kalau mau nanya lagi ke Bapak mumpang ada Bapak ini Kau pernah lihat warna apa aja burungnya? Ada yang bengkok, ada yang lurus Ada yang bengkok? Iya banyak Gara-gara apa itu Pak? Alip Pak Haji megang Dilurusin? Ada yang dirurusin diperbaiku Pak Haji Ada yang ke kiri ada yang ke bawah Tidak ada yang ke atas Kayak begini Ada yang Ada ahlinya Pak Haji Besar kepelannya juga ada Rurus juga ada Ahli tau Pak Haji Tidak berdua sih nggak ada Cuma berdua sih 2 Ngepang gitu loh Tata tigaan jalan gitu ya Tapi ini tayang ya pucat ini mas Iya Biar bisa tumpang Maham lah aku dari Haji Kalau Pulgar loh Bisa pas ya kalau ngepang gitu Pak Gini matanya ya Gitu Cate, cate silahkan Pak Haji mau nanya Kalau misal Pak Haji ngelurusin yang bengkok gitu Pak Haji gimana? Kayak langsung giniin Atau langsung kayak Pepe pepok Gimana Gimana Duruin aja Duru itu di mantra Didoain di mantra Duru itu di doain Soalnya kan biasanya kan Sekarang lagi jaman Krek 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 Oh gak ketah Bukan hanya besi Itu kalah lebih Tapan banyak daging Gak patah gitu Nah gitu Pak Menarik tuh Patah gak? Gak ada Gak ada yang gak ada Tapi misal Dateng ke bapak terus Pas pulang komplain ada? Komplain Pak kok jadi gini? Gampang dikedein Kenapa dateng ke fungsi dadok? Pak kok jadi bentuk bunga? Dateng bentuknya burung Pas pulang bentuknya Bunga 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 Tiba mekar ya Wah Wah Eh Tapi kalian penasaran gak Orang luar negeri Yang bapak tadi Omong Itu keluhannya apa? Penasaran gak? HIP kah? Atau apa? Emang bisa HIP Dokter gak sih itu? Gak bisa ya Kalo punya penyakit-penyakit gitu Orang luar negeri pak Yang kesitu Orang luar negeri Ini memang Cuman lembek Oh Oh Lek Melut nih Belut Ya bener Berarti kalo misal Bule-bule ya bule Iya Memang gede Barangnya gede Memang ada 17-18 cm Cuman Cuman Lembek Berarti kalo misal kena air Bener-bener kayak gini ya Mengapa Berarti keluhannya dia lembek Pengen dikencengin disitu Oh Berarti setelah dari Mak Ero dikencengin Pengencengin Wih Kenapa sih kalo lembek itu gak dipake gipsum aja Dalamnya Gipsum Gak nyabeng dan gak paham Gipsum apa? Gipsum yang buat misal tangan patah pake gipsum 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 Pak ini pak Ini yang dari luar negeri Paling jauh dari mana pak Saudi Saudi Jepang Jepang Thailand Thailand Ya campur lah Pakistan juga Pernah tamu pas dateng Wih Jackie Chan Kegel 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 Pak Ada artis Kecil Wah artis 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 Rumah Rumah ada Ada Artis Siapa stil Indo pak Indonesia Indonesia Ada sering kesana juga main artis Berarti dateng-dateng gini ya pak ngomongnya Pak kecil nih Gede itu Artis coy Artis juga Inisial Bapak Berarti kalau misal bapak ngurutnya bener-bener dia tinggal ngangkang Atau gimana Gimana Ya pak diurut gimana Masa Masa pak malu Gimana Maksudnya ada kan tempat kekamar Oh berarti tiduran doang ya Ya tidur Oh Tapi artis kesitu Gimana lemah-lemahnya seluara-seluara Walah jadi kayak pijat biasa gitu ya Sambil bawa kamera gak datengnya Siap Pak Ada 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 Gak malu Gak malu dateng ke situ Gak malu dateng ke situ Oke guys tiba-tiba 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 guys Before after ya Ya Allah Tiba-tiba Bang Nope abisnya bikin vlog Guys di video Adi Ada Nah artis yang Pernak kebapak itu Ciri-cirinya sekarang masih suka normal gak di TV Ada Ada Orangnya masih ada Orangnya masih ada Penyanyi pak Iya penyanyi Siapa jadi kira-kira ya Gak boleh ga sih Gak boleh ya Jangan deh Jangan ya Malu nanti dia Ada Ciri ingat baju juga cuman gak di Nah biaya paling mahal pak Kalau terapi di situ Berapa pak Paling mahal dikasih berapa Paling mahal Rp3.000. Itu paling murah, paling murah? Paling murah Rp2.000. Berkata sih bagaimana ukuran diinginkan ya. Ada yang Rp17.000, ada yang Rp15.000. Oh bisa request ukuran? Ada yang request? Nah ukuran itu lho pak, Rp12.000 berapa? Rp15.000 berapa? Ini belum tau nih teman-teman. Ini berapa kalau segini? Ini Rp17.000. Rp3.000. Ukuran segini Rp2.500. Tengah. Oh, Rp2.500. Kalau misal request satu meter? Kamu mau bikin penggaris apa gimana? Satu meter per wajan lho. Ada ga tapi yang? Mengukur lho, kayak mengukur jalan lho. Lu di sana dia, di sini. Anak paje, disuruh ke sini aja paje sana. Monggo mas, sini mas. Mas Assep, Mas Assep. Monggo, ini Mas Assep. Halo. Paje juga udah periksaan paje, Mas. Yang gede di mantra. Atau udah gede? Anak paje udah gede? Ini anak paje. Ga pernah dari urut itunya? Iya, Bang Nopek berdiri. Ini aja nih, buang. Oh, dari akhir dari mantra. Oh iya, Bang Nopek di sini aja. Iya. Oke, ini udah kedatangan Mas Gasep. Wow, wow, wow. Mas, prepare Mas. Tambahan berarti pasien pertama Bapak berarti? Bapak. Untuk praktek pertama. Oh iya. Oh iya. Tesnya ke anak sendiri. Klinci percobaan? Iya, sebelum orang lain harus keluarga dulu. Wah, berarti anak Bapak bisa-bisar semua. Iya. Waduh, berapa senti? Sekitar 17-an. Waduh! Ke 17 itu? Ke 17 itu? Ke 17 itu? Ke 17 itu semua anak segini ya? Anak cewe ada. Anak cewe maksudnya? Ada. Maksudnya ada anak cewe. Berarti teteknya gede juga. Berarti ke Asep juga mijit ya? Iya. Wih diajarin sama Papa ya? Oh bisa mijit juga Mas? Iya kan kalau saya cabangnya kan dicembur. Oh buka cabang udah buka cabang Pak? Keren. Kayak tongci ya. Kase mau nanya. Berarti kalau misal Kase berasanya kalau misal merasa burungnya kecil, Kase pijat sendiri? Ya seperti itu. Wih! Pernah? Ada nggak buka les-lesan pijat? Les-lesan pijat. Jadi kayak biar orang datang buat belajar, abis itu buka banyak cabang untuk memijat sendiri. Wih. Kau nama-mama? Rugi dong! Turunan ma'erot bisa dibarkas. Karena ada ilmunya. Oh. Oh. Ada ilmunya. Ini juga di mantra. Bisa gede gini di mantra. Tapi mantra ini ilmu hitam atau enggak? Enggak. Sampai karena ma'anya hadih bisa punya ilmu hitam. berarti lurus pak ya iya, yakitnya usia Allah berarti gak beka cabang emang khusus turunan keluarga ma'erot orang lain gak bisa ya keren kenapa kok bisa dipijet doang jadi besar atau itu kayak mantra ada doanya, ada mantra nya bang ase pernah besarin pantat gak? kalau pantat cewek enggak itu kan kalau cewek khususnya sama bu haji tapi bu haji bisa ya besarin pantat ya bisa pinggul bisa gak pinggul kalau pinggul bisa digedein gak kan melahirkan normal gitu iya bisa juga karena kan keluhan wanita itu beda-beda jadi banyak yang ditangani laki-laki beda-beda apa gak penasaran tentang ini bisnis cowok tapi cowok ya, cewek bisa bro iya ke bu haji, selu-selu doang nanti aku larinya Asep karena gak endorse iya jadi kayak hai guys pijet disini membuat gondal gandu iya membuat besar dan kuat siapa tau ada yang mau di endorse contoh gak mau aku tunggu kita pak haji dan bang Asep ada cewek yang mau besarin nenen tapi cuma kiri doang kok bisa kepikiran kiri doang tau gede sebelah iya gede sebelah gitu ya iya ada ada satu kadang ada satu kadang ada yang kosong ada yang lebihnya gak ada tiga kalau kosong berarti bijinya kemana? ya mungkin dari lahirnya seperti kelainan ini 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 itu sebuah ilmu pengetahuan bukan jorok atau apa ya ini banyak ilmu yang diambil karena ini termasuk pengobatan iya ini ini imajinasi malah kayak punggung nah itu termasuk karena kan terlalu strong tipe-tipe pasien yang paling parah yang pernah dateng apa aja paling parah hipoten aja hipotennya apa? mati total maksudnya gak bisa berjalan bisa bergerak alat di tangan emang bisa berjalan oh banyak alat bisa di tangan maksudnya berjalan jadi dia pas berjalan gak bisa bergerak maksudnya bergerak pas terlalu gak seperti dalam kaki enggak cuma gak selamun kalau terjalan pernah gak? ada pernah itu kan kalau cowok-cowok diurut itunya cewek bisa gak sih itunya diurut juga ha? berk iya dia gedein gak bisa nih cewek diurut juga bisa gak sih? bisa juga cuma itu bagiannya yang lucu sama bu Haji bu Haji ya kita panggil kan bu Haji gak ada gak ada gak sampai bu Haji kesini gak ada pasien yang lagi diurut cepet 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 cerot lu banyak banyak dipegang di mantra berbayi kalau udah sudah iya banyak yang salah banyak itu sip nanya itu betul weee banyak dipegang di mantra alat vital bercudurin diurut wah di capek berusul keluar keluar apa pak itu? oli banyak jangan salah orang gak ada sama disini juga semua gak ada yang sama ada yang cepet keluar ada yang bengkok ada yang lemah sahwa itu banyak sama jadi dipegang doang langsung keluar gitu dimantra dimantra dulu jaman dipegang-pegang sih gak bakal lah bapak sakli banget pak gardok cerot ayo pak coba bang nope bang nope bang nope bang nope coba di bang nope tadi nih bisik katanya aku juga mau sebenernya wah 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 mati ya nah ini pas aku mau nanya ke temen-temen pak kan sampai udah menjelaskan udah terisi belum? lumayan apa yang kamu dapat dari apa? bukan terisi sih tertarik tertarik ngapain kamu? bukan ya enggak bercanda terisi terisi maksudnya terisi dan menunggu vlognya bang nope ya ampun gak ada aku gak ada jangan lupa off-cam aja ya heee heee oke ini pak ini ada pertanyaan untuk temen-temen ini pak amit bang asep pak haji bisa gak bayarnya pake kuris heee iya pake BCA pake pasker juga pak bisa pak harus cash kak bisa juga kuris bisa? BCA bisa mandiri? bisa coba-cewanya apapun bisa ya iya pernah gak ada orang kesitu bayarnya pake ini tumbuh-tumbuhan berhasil bunyi gak apa mau gue beras pak singkong musimnya ada pak haji kalau gitu pasti tapi pak biasanya orang-orang yang itunya gede itu sewombong yang minta ampun semua pengen ditabrak iya pak 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 jangan usah kesitu untuk mergerakkan rumah tangan besar dan aku sombong pak haji saya mau nanya terakhir kalau misalkan kalau misal pak haji yang kecil pak haji kan buat jadi besar nah akan dikasih mantra terus kalau misalnya dia sombong jadi kecil lagi gak? iya pak adi yang siapa tahu ada kayak ada ininya Kalau orang gede sih masing-masing aja mau kemana-masing terserah Cuma nolongin aja Pak Aji begitu aja Eh teman-teman karena kalian sudah dikasih ilmu pengetahuan oleh Pak Aji dan Mas Gasef Ini aku akan memberikan kalian pertanyaan Yang menang dapet ini? Ramuan? Iya Ada, nanti adeannya ada disiapkan tim Oke pertanyaannya, sebutkan tiga alasan orang untuk berobat di cucunya Mak Erot ini Oh Maide Karena dia kecil Terus Pengen besar Gagah, terkasah Berotot Berotot, tahan lama, tahan batik, tahan biar, anjay-anjay Tahan gempa bumi Gak selamatkan bumi Jadi dia bener-bener bisa pas tsunami ditahan paling burung Membatalkan bumi Udah aneh, udah aneh, udah aneh sih itu Kalo membatalkan bumi Sia, aneh Udah aneh Betul Heeey 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 Nih pertanyaan ketiga Sebutkan alat yang digunakan untuk memperbesar alat vital Aku Ya apa Minyak, ketan beras Ketan beras Sama minyak Terang satu Minyak, ketan beras sama mantra satu sama nih nih pertanyaan terakhir nih apa saja yang bisa dibenerin di pengobatan Pak Haji Terot siapa pengobatan kan apa aja bisa beri burung bengkok burung bercabang mati burung impotent sama aja ya burung artis burung pejabat aku mau nanya kok burung kepala besar kenapa diobatin karena pengen rata dari kepala ke ujung itu pengen sama emang ada yang kepala nya doang besar kayak jamur-jamur nih aku mau nanya katanya Bapak ini tadi ada yang bijinya cuma satu kan nah bisa enggak ditemuin biji di bapak enggak kalau biji itu kan hari ini ada dulu monggo selamat Hei Hei Dapet tadi ya Eh ini beneran gak? Mau lihat Thank you Aku juga mau Nih pegang Hih gemoy Tolong di edit yang mantep ya teman-teman Editor ini bahaya episode ini Karir ini Iya jawaban edit Karena seru Terima kasih pak Terima kasih pak Aziz Terima kasih Semoga makin laris Dan terima kasih untuk teman-teman Yang selalu menyaksikan Program Boca-Boca Kosong Di Boca-Boca Kosong Di Boca-Boca Kosong Ada Katie Ata Medan Juga Pion Semua Kosong Kosong Bisa gitu bang Terima kasih 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 Terima kasih